Intro Yo, halo teman-teman! Akhirnya disini ada informasi terbaru mengenai PUBG New State kalau mereka sedang melakukan event pendaftaran untuk alpha keduanya Kalian bisa langsung masuk ke webnya teman-teman yaitu di newstate.pubg.com.id Dan kalian akan masuk ke halaman ini teman-teman atau halaman yang nanti gue taruh di deskripsi biar tinggal klik doang Dan kalian bisa langsung melakukan pendaftaran Memang klik link ini ataupun yang ini teman-teman ya Misalkan klik yang ini Disini kita akan memasuki sebuah halaman dan artisannya PUBG New State pengujian alpha kedua Pengumuman seleksi penguji alpha ini tanggal 26 Agustus jam 9 Dan pra-pengunduh atau pre-download itu di tanggal 26 Agustus jam 9 sampai dengan 27 Agustus jam 12 Kemungkinan jam 12 siang Periode pengujian dari tanggal 27 Agustus jam 12 siang hingga 29 Agustus jam 6 sore Untuk wilayah teman-teman nih Pengujiannya itu ada di Indonesia, Bahrain, Kamboja Mesir, Hongkong, Irak Jepang, Yordania, Republik Korea Kuwait, Laos, Lebanon Macau, Malaysia, Maladewa Republik Persatuan, Myanmar Nepal, Oman, Filipina, Qatar Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka Tionghoa, Taipei, Thailand, Turki, UEA Unit Emirat Arab, dan Yemen Lanjutkan lagi Klik disini teman-teman Nah oke Sebelum mendaftar Berikut beberapa informasi penting yang harus kamu ketahui seputar pengujian alpha kedua Kamu hanya bisa melakukan pendaftaran pengujian alpha kedua sekali per akun dan hanya bisa berpartisipasi dengan akun yang gunakan untuk mendaftar jadi pastikan kalian daftar teman-teman ya Jika tidak tinggal di negara yang tercantum atau menggunakan perangkat yang memenuhi syarat untuk pengujian kamu tidak dapat berpartisipasi dalam pengujian alpha kedua apapun pilihannya disini ada syaratnya teman-teman untuk Android nih ya perangkat harus menggunakan Android 6.0 dan versi lebih baru serta memiliki RAM lebih dari 2GB ya J2 Prime gimana? Aman? Aman Aman gak? Aman ya? Yes Lalu buat iOS teman-teman buat iOS ini perangkat harus berupa iPhone 6s atau model lebih baru dengan iOS 13.0 dan versi lebih baru lagi dan lu juga harus menentuji ketentuan layanan dan kebijakan privacy ini mungkin kalian bisa buka aja teman-teman baca-baca dan kalau bisa kalian udah paham bisa langsung di checklist checklist-checklist sebelah kanan kamu hanya bisa mengunduh klien melalui akun Google Play atau App Store yang digunakan saat proses pendaftaran pengujian alpha harap diingat bahwa game hanya dapat diunduh di perangkat seluler kayaknya gak bisa emulator dijelaskan ya perangkat seluler efek bisa gak apa? bisa ya harusnya mobile juga kan periode pengujian alpha ke-2 dan spesifikasi perangkat yang diperlukan bisa berubah semua data game akan direset pada akhir pengujian alpha ke-2 jadi yang main di alpha ke-1 nih ya di alpha ke-2 ini akunnya baru lagi gitu lalu pembaruan dan pemeliharaan dapat terjadi selama pengujian alpha ke-2 untuk meningkatkan stabilitas dan kinerja game jadi begitu lagi main asik-asik tiba-tiba bisa aja servernya ditutup dan mereka langsung melakukan maintenance untuk melakukan perbaikan saat di alpha test ini silahkan kirimkan pertanyaan terkait masalah instalasi login, laporan bug dan lain-lain melalui opsi dukungan pelanggan yang tersedia di menu pengaturan dalam game jadi begitu kalian bisa main ada semacam perangkat untuk apa ya ngirim feedback lah ya kurang lebih seperti itu layanan pemulihan tidak akan diberikan untuk masalah yang terjadi selama pengujian alpha ke-2 gitu pokoknya kurang lebih dan kita akan coba melakukan pendaftaran teman-teman disini ya buat iOS gue udah daftar teman-teman disini dan kurang lebih syaratnya tadi gue udah bacain juga iPhone 6s dengan iOS 13.0 atau versi lebih baru lagi lalu kalian bisa masukin email yang ada di app store kalian jadi pastiin kalian udah emailnya sama dengan email di app store ya teman-teman ya untuk memastikannya lagi cek app store kalian lalu klik akun disitu kalian bisa lihat email yang digunakan apa dan kalian bisa masukkan disini misalkan emailnya adalah johnnyyespapa at misalkan icloud.com lalu kalian daftar disini plug daftar kita coba di Android teman-teman ya karena kebetulan Gmail gue lebih banyak dibandingkan buat iOS ya karena udah daftar tadi gue sebelumnya pendaftaran disini teman-teman dan untuk Android tadi Android 6.0 dengan RAM minimal 2GB ataupun yang lebih bagus lagi tentunya ya lebih bagus lebih baik tentunya masukkan emailnya teman-teman disini gue punya email yang belum gue daftarin apa ya misalkan disini gue punya email adalah rosyotw ini gue tipu harusnya rosyotv buat nonton TV maksud gue ya dan disini gmail.com kalau udah klik daftar nah dia akan pop up seperti ini teman-teman ya ada pengumumannya dimana pengumuman di tanggal 26 Agustus lalu juga pra pengunduhan ke pradu pre-download di tanggal 26 Agustus jam 9 sampai dengan 27 Agustus jadi begitu diumumin ya lu udah otomatis bisa download nih ya dan di tanggal 27 Agustus teman-teman kalian juga langsung bisa melakukan pengujian alpha atau alpha test teman-teman disini di tanggal 27 jam 12 siang sampai dengan 29 Agustus jam 6 sore pendaftar terpilih untuk punya alpha akan dihubungi melalui email pengumuman terpisah apa nih juga akan dibuat di seluruh media sosial dan di situs web resmi PUBG Newsnet jadi ini kelihatan lu lolos apa nggak nih kayak pengumuman CPNS cuy jadi lu bisa lihat teman-teman di halaman website-nya juga atau lu bisa cek email lu gitu kan begitu udah konfirmasi dan selesai teman-teman buat ngecek udah kedaftar atau belum kalian klik lagi aja disini dan masukkan email yang sebelumnya udah kalian daftarin kesannya jadi kayak orang nggak sabar ya iya 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 klik daftar disini dan sudah ada akun didaftarkan dengan menggunakan email ini oke nah kalau kalian pengen lihat juga teman-teman mengenai informasi-informasi di PUBG New State ini di alpha ke-2-nya terutama kalian bisa scroll di halaman utama ke bagian bawah jadi ada pengumuman uji coba alpha ke-2 PUBG New State kalian buka aja disini nah disini mereka kasih tau jatuh wala juga yang tadi udah sempat gue sebutin dan juga buat wilayah ketersediaannya ini mereka khusus di Asia Mena dan Turki untuk Asia ada Kamboja, Hongkong, Indonesia Jepang, Laos dan lain-lain Mena dan Turki ada Bahrain, Mesir, Irak, Yorananya Kuwait dan lain-lain nah banyak pemain di luar wilayah tersebut yang sudah tidak sabar ingin ikut bermain PUBG New State tapi kami harus melakukan uji coba alpha untuk mengukur performa stabilitas jaringan dan sistem gameplay utama yang masih dalam pengembangan agar kami dapat memberikan pengalaman bermain game terbaik saat peluncuran nantinya dengan membatasi uji coba alpha ini di wilayah tertentu kami dapat mengumpulkan data utama tanpa mengalihkan terlalu banyak sumber daya dari pengembangan jadi mereka pengen fokus ya kan fokus alpha test gitu lah kurang lebih ya ya pokoknya mereka juga gak sabar menyambut kita temen-temen ya para penyintas di dunia battleground udah kalau kalian pengen baca baca informasi lainnya kalian bisa langsung lihat aja di halaman ini ya temen-temen di newstate.pubg.com slash id atau linknya gue taruh di deskripsi nanti oke temen-temen kira-kira itu aja yang mau gue sampaikan kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya semoga kita semua terpilih mengikuti alpha test kedua dari PUBG New State ini dan sampai bertemu di dunia Troy nantinya kalau kepilih gue aja maksudnya hehehehehe hehehehehe hehehe